Terima kasih telah menonton 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 Hai Ya ampun Rarity Kau sudah mengepak barang Kita lihat saja nanti Yang akan tertawa Ketika kalian benar-benar Membutuhkan pengeriting bulu mata Baiklah Sekarang kita sudah siap Tapi bagaimana dengan Rainbow Dash Rainbow Dash ikut juga kan Tentu dia ikut Dia akan menemui kita di perhentian pertama Oh Baiklah Ayo kita berangkat sekarang Apakah kita sudah sampai Kau sudah menanyakan ribuan kali Dan jawabannya tidak Tapi kali ini Jawabannya iya Lihatlah Rainbow Dash ada di sana Baiklah skutalo Tetap tenang Hei Ren Hai Rainbow Dash Apa kabar Kenapa kalian lama sekali Sebagian dari kita Membawa barang-barang banyak Jadi perjalanannya sangat lambat Sepertinya kita akan tidur dalam satu tenda Kalau kau tidak keberatan Tidak apa-apa Selama kau tidak mendengkur Kau tidak mendengkur saat tidur kan Tidak Tidak mungkin Itu bukan aku Tidak pernah sama sekali mendengkur Sepanjang hidupku Bagus Kalau begitu kita akan baik-baik saja Kau bercanda Siti Bel Bersikaplah yang baik Dan cari beberapa bunga segar Untuk vas bungaku Hei Skutalu Tolong cari dan kumpulkanlah Beberapa kayu bakar Ini serius Kau bisa kan mencarikan kayu bakar Tentu saja Oke semuanya sudah nyaman Karena aku akan menceritakan Kisah terbaik yang belum pernah kalian dengar Apakah ini kisah tentang Rarity yang bersayap Lalu dia celaka Dan kau berusaha menolongnya Sebelum dia terjatuh Oke Kalau begitu ini cerita kedua terbaik Yang belum pernah kau dengar Tapi pastinya cerita yang paling menyeramkan Kau suka cerita menyeramkan bukan? Ini terjadi pada suatu malam Seperti sekarang ini Di dalam hutan seperti ini Lalu si kuda poni tua bertanya Siapa yang mengambil tapal kudaku? Bukan aku Sampai kau Sesuatu menyangkut di tenggorokanku Aku tidak takut sama sekali Cerita yang menarik Aku tahu kau tidak akan takut Dari caramu melompat dari kereta kuda Kau seperti aku Pemberani Ya Pemberani Jangan khawatir Rarity ada di sini untuk membuatmu Merasa aman dan nyaman Aku rasa ini waktunya untuk memukul dengan jerami Tenang saja adik kecil Tidak ada kuda poni tua di tenda kita Yang tadi lucu sekali ya Mereka semua takut pada kuda poni tua Tapi tidak denganku Itu karena kau tangguh Seperti aku ketika seumurmu Aku mengantuk Kau boleh masuk tenda kalau mengantuk? Bukan apa-apa Cuma imajinasiku saja Dan itu bukan langkah menerus Si kuda poni tua Ada orang di sana Siapa yang mengambil tapal kudaku? Siapa yang mengambil tapal kudaku? Siapa yang mengambil tapal kudaku? Aaaaaah Rainbow Dash Siapa yang mengambilnya? Suara berisik apa itu? Apa ada serangga? Aku tidak tahu denganmu Tapi aku tertidur nyenyak sekali Seperti anak kuda Semalam-malam terbaik Untunglah kau istirahat cukup Karena hari ini perjalanannya cukup jauh Kita akan melihat air terjun Winsam Ya Tentu saja Apakah aku berkeringat? Sepertinya iya Ya ampun Oh tapi ini sebanding dengan waktu yang ku habiskan bersama adik-adik kecilku Oh coba saja kereta ini terasa makin berat Aku tidak peduli kereta ini seberat kelompok anak ledai Kalau kita tidak bergerak sekarang akan gelap saat kita sampai tujuan Gelap? Kalau begitu aku jalan di depan untuk memastikan jalannya aman Kita tidak mau ada di sini saat mulai gelap kan? Tidak masalah buatku Tapi kau taulah Akan berbahaya untuk kuda poni penakut Jangan tertidur Kita harus sampai di tempat perhentian sebelum gelap Dan itu sebabnya sangat penting untuk tahu akses ke tempat camping umum Jangan lewat sini Ambil jalan setapaknya Lebih baik ketimbang melewati semak belukar Aku perhatikan dari tadi kau terlihat gelisah dan kau terlihat sangat gugup Ada apa sekotalo? Tidak aku hanya mendengar sesuatu Yakin kau tidak apa-apa? Karena kau terlihat gelisah Cuma olahraga Kau tahu kan betapa pentingnya untuk meregangkan otot-otot ini sesering mungkin Kau butuh bantuan? Kau baik sekali Terima kasih Ini kan gunanya teman Sekarang tidak perlu mendirikan kemah Kita bertedur di dalam gua itu saja Baiklah Di dalam gua yang gelap Sangat tepat untuk ceritaku malam ini Yang kita butuhkan hanyalah perapian Ya tentu Aku akan kembali dengan kayu bakar yang banyak dari hutan yang gelap dan tidak menakutkan sama sekali Terima kasih Baiklah Aku bisa melakukannya Pada hitungan ketiga Aku akan dapatkan dahan itu Satu Dua Tiga Kesinilah Dahan Dahan Itu lebih dingin dari kuku serigala hutan Dimana skotalu? Ini dia Cuma ini saja Aku hanya sanggup menemukan segitu Tidak banyak pohon di sekitar sini Ini sudah cukup Duduklah di samping Rainbow Dash Nah sampai mana tadi? Oh iya Bagian yang sangat menyeramkan Hei Aku dapat ide Bagaimana kalau malam ini giliranku bercerita? Baiklah Tapi pastikan ceritanya menyeramkan Dahulu kala hiduplah kuda poni yang sangat baik di sebuah pulau yang disinari mentari dan pelangi tiap harinya Dia memiliki banyak teman yang begitu bahagia Jangan tersinggung tapi cerita saat perapian haruslah sesuatu yang menyeramkan Aku pernah diberitahu Kalau hutan disini dihantui oleh Kuda tanpa kepala Kuda itu berlari kencang setiap malam Kalau tidak punya kepala bagaimana caranya dia tahu arah yang dituju? Dia tidak punya kepala bukan berarti tidak punya otak Dia mencari kuda poni yang tersesat Jadi dimana otaknya? Kuda poni yang mulai ketakutan dan tidak ada yang pernah tahu keberadaan mereka Tidak ada Tidak ada Jangan khawatir, kau aman bersamaku malam ini Ini belum waktunya tidur kan? Sepertinya sudah waktunya tidur Skotalo Tapi kita belum menyanyikan lagu-lagu Aku tidak perlu memintanya dua kali 99 jerami 99 ember Ambil satu operkan Tinggal 81 ember 41 jerami Ambil satu operkan Tinggal 40 ember jerami 1 ember jerami Ambil satu operkan Dan ember jeraminya pun habis Selamat malam Selamat malam Malam semua Tidur yang nyenyak Bagaimana kalau satu lagu lagi? Teman-teman Bagaimana kalau kontes dansa? Aku tahu kau suka menggigit karpet Jadi bagaimana kalau kita mengacaukan lantai gua ini? Aku punya ide Bagaimana kalau kita petak umpet? Besok saja Kau sepertinya tidak mau tidur malam ini Sebenarnya ada apa? Tidak ada apa-apa Aku hanya sangat suka camping dan bermain bersama Rainbow Dash Jadi aku tidak ingin melewatinya dengan hanya tidur Tidur tidak berguna Tidur Itu keren sekali, Skud Tapi kuda poni ini butuh membejamkan mata sekarang Ini tidak adil Aku akan tidur Aku akan hilang selamanya Aku harus tetap selamat Ini semua berakhir Ini semua berakhir Selamat datang, Skutalu Putri Luna Aku kira kau sih kuda tanpa kepala Kau keliru Tapi semoga aku tidak mengecewakanmu Kau jauh lebih baik ketimbang kuda tanpa kepala Tapi apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau di Canterlot? Aku adalah Putri Malam Jadi sudah menjadi tugasku untuk masuk dalam mimpimu Oh iya Tunggu, ini cuma mimpi Tapi ini terasa nyata Aku yakinkan kalau kau masih tertidur Tapi ketika kau terbangun Hal yang paling menakutkan akan tetap ada Kuda tanpa kepala? Hmm, apakah kuda tanpa kepala yang sangat menakutkan bagimu? Aku takut Rainbow Dash akan mengetahui Bahwa aku tidaklah setangguh dirinya Setiap kuda poni punya ketakutan masing-masing Setiap kuda poni pasti akan menemui ketakutan itu Tapi dia harus mau menghadapinya Atau mimpi buruknya akan terus berlanjut Hadapinlah ketakutanmu Putri Luna Cuma mimpi Tapi kuda tanpa kepala ada Rainbow Dash bilang dia tinggal di sini Di hutan ini Dan itu adalah rintihan kuda tanpa kepala Jadi dia kuda tanpa kepala Yang berarti dia tidak punya mulut Dan kalau dia tidak punya mulut Maka dia tidak bisa memakan anak poni Tapi tetap saja Dia itu kuda Kuda tanpa kepala Halo Adakah seseorang di sana? Siapa saja kecuali si kuda tanpa kepala? Tolong! Wow Aku menangkapmu Rainbow Dash? Kau kak itu? Terima kasih Apa yang kau lakukan malam-malam begini di tengah hutan? Ini saatnya kau menghadapi ketakutanmu yang sebenarnya skutalu Maafkan aku Rainbow Dash Aku cuma ingin bermain bersamamu Dan aku ingin kau melihat betapa kerennya aku Sehingga mau mengajariku semuanya dan menjadi kakakku Tapi kemudian kau menceritakan cerita seram Aku kira aku mendengar suara si kuda tanpa kepala Jadi aku berlari kemari sendirian Kau tahu selanjutnya Hei Aku akan memberitahumu sesuatu Tapi jangan menceritakannya pada yang lain Atau aku akan menyangkalnya Pertama kali aku mendengar kisah ini Aku juga ketakutan Benarkah? Tentu Maksudku aku segera menyadari Kalau ada makhluk seperti kuda tanpa kepala itu Aku akan bisa mengatasinya Jadi kau mencari kuda poni yang mau mengajarimu? Ya, mungkin aku bisa melakukannya Benarkah? Tentu saja selama kau tidak terjatuh lagi ke sungai di tengah malam Janji Aku panjang semua tim Mari berpasangan untuk mencapai air terjun Baiklah, jika kau memaksa Ayo kita mulai Mereka pikir bisa mengalahkan kita? Itu dia Siapa yang mengambil tapal kudaku? Ini tapal kudamu, ambillah Dan berhentilah kau mengerang Terima kasih Semoga harimu menyenangkan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!